Intro Lahan parkir merupakan salah satu fasilitas yang dibutuhkan oleh sebagian orang Tak terkecuali bagi mahasiswa Di Universitas Melita Harapan, lahan parkir mobil sangat terbatas Tidak seimbang dengan banyaknya pengguna mobil di UPH Sampai sekarang, belum ada penyelesaian atas masalah ini Justru, lahan parkir bagi mahasiswa berkurang Dengan dibukanya UPH College di area kampus Hal ini banyak dikeluhkan oleh sebagian besar mahasiswa Mereka menganggap, fasilitas kampus tidak memadai Lahan parkir ini sangat menjengkelkan Setiap hari kalau saya menitir sendiri, saya selalu kesulitan mencari tempat parkir Pertama mungkin itu karena tempat parkirnya yang kurang banyak ya Jadi kita harus semacam kayak berkompetisi gitu untuk mendapatkan tempat Tarif untuk biaya parkir itu masih cukup tinggi ya, cukup mahal Untuk bagi kalangan mahasiswa Apakah Anda mengalami kesulitan saat mencari parkir di kampus? Oh iya, tentu saja pada jam-jam tertentu seperti sekitar jam 9 sampai jam 12 Itu adalah tingkat puncak dari lahan parkir UPH yang sangat penuh Pada waktu kita mengikuti kelas sekitar jam 9 Dan kita akan menghabiskan waktu yang sangat banyak Untuk mencari parkir, hanya untuk mencari parkir Sehingga membuat kita menjadi tempat untuk mengikuti kelas tersebut Tidak hanya lahan parkir di area kampus Namun, lahan parkir di sekitar UPH juga diperlati oleh mahasiswa Hal ini tetap tidak menyelesaikan masalah Setiap harinya, masih banyak mahasiswa yang terlambat Karena disebabkan mencari lahan parkir yang sulit Tim Liputan, TV Production